Intro Jauh sebelum aneka minuman kekinian bermunculan seperti sekarang, rupanya ada satu jenis minuman yang cukup populer di era tahun 90-an, es limun atau sering dikenal sebagai es orson. Minuman jadul ini sangat mudah dikenali dengan ciri khas aneka warna dan rasa buah-buahan yang dikemas dalam botol kaca bening. Tak hanya tersohor pada zamannya saja, di Indonesia es orson ini juga disebut-sebut sebagai cikal bakal minuman segar berperasa. Bahkan sampai sekarang pun keberadaan es orson masih bisa kita temukan di beberapa daerah. Harganya yang relatif murah dan rasanya yang menyegarkan menjadi alasan banyak orang mengkonsumsi minuman ini. Namun sayangnya, kondisi ini malah dimanfaatkan oleh para pedagang curang yang sengaja membuat es limun palsu demi bisa meraup keuntungan besar. Bagaimana bisa hal itu terjadi? Kami bertemu Asep, mengaku lebih dari 10 tahun berjualan es limun. 8 tahun di antaranya, Asep memalsukan merk ternama produsen Orson dan menggantinya dengan racikannya sendiri. Awalnya gini, saya pakai merk yang ternama, tapi begitu saya pelajari kok saya cuma capek. Keuntungan saya cuma sedikit. Akhirnya saya mencoba ngeracik-racik, akhirnya saya menemukan dengan modal yang sedikit, saya dapat untung yang besar. Daripada saya pakai merk yang ternama, saya cuma capek aja. Karena anak kecil kan, saya pasarannya anak kecil. Kalau anak kecil kan pasti mengingat rasa. Oh ini rasanya seperti ini, makanya saya coba dulu. Asep mengaku, tak sulit bagi dirinya untuk meracik es limun. Selain bahan-bahan yang dipakai mudah didapat di pasaran, rasa dari es limun memang sangat mudah untuk dipalsukan. Es limun asli yang seharusnya berbahan alami, seperti gula pasir, sari buah, dan air soda, semuanya sudah diganti oleh asep dengan bahan-bahan kimia yang sebenarnya tak layak untuk dikonsumsi manusia. Semua bahan ini sudah dipastikan asep dapat menghasilkan rasa dan warna menyerupai produk limun yang asli. Ya, kita sering dicoba-coba dulu, nanti kita bandingkan. Nanti juga lama-lama kalau kita udah biasa, kita udah berbiasa dengan warna ini, warna ini kita udah, udah apal dengan warna sendiri. Kalau untuk esen, udah jelas untuk perasa. Kalau untuk pewarna, ya dari anggur warnanya ungu, terus jeruk oren, seperti itu. Terus kalau citrun atau kemanis buatan, itu untuk kemanis. Sama soda kue itu untuk biar ada sodanya. Cukupnya aja, keperkiraan kita. Dan parahnya lagi, selama ini asep juga membuat racikan limunnya dengan air mentah yang langsung diambil dari keran air. Asep berkilah, semua itu demi keuntungan maksimal penjualan es limun tersebut. Ya, karena awalnya saya coba pakai air mentah, nggak ada yang komplain, ya saya terusin sampai sekarang. Semua bahan dilerutkan ke dalam air, lalu dipisahkan untuk diberikan pewarna yang berbeda. Hasilnya tinggal dimasukkan ke dalam botol-botol yang sudah ia siapkan. Yang lebih parah, selama ini asep juga menggunakan botol-botol bekas untuk dijadikan kemasan limunnya. Asep bisa mendapatkan botol-botol bekas ini dengan sangat mudah yang dibelinya dari sebuah pengepul barang bekas atau rongsokan. Bahkan tak jarang, asep mendapatkan botol bekas secara cuma-cuma alias gratis. Ya, kalau baru kita beli sekitar 4 ribu atau 3 ribu. Sedangkan kalau kita beli di rongsok, karena untuk dicuci lagi, dan itu kan untuk jangka panjang ya. Ya, untuk apa kita beli baru, karena itu masih bisa dipakai, bisa diulang lagi, maksudnya dicuci lagi. Ya, kita beli 15 ribu, dapat sekian botol gitu. Sebenarnya sih, kita bisa dibilang beli, bisa dibilang minta. Karena kita ngasihnya seikhlasnya. Padahal botol bekas yang dipakai asep sebenarnya sudah tak bisa dipakai lagi untuk isi ulang minuman jenis apapun. Selain sudah kedaluarsa masa penggunaannya, kondisi botol-botol ini pun sudah terlihat sangat usang, bahkan isi dalam botolnya pun sudah dipenuhi dengan berbagai kotoran yang terlihat menjijikan. Demi memuluskan aksi curangnya ini, asep rela mencuci dan membersihkan botol-botol ini sebelum dipakai sebagai kemasan limun buatannya. Alah hasil, tak butuh waktu lama, asep berhasil menyulap botol rongsokan bisa kembali kincolong lagi seperti botol baru. Pakai sabun, ya sebisa mungkin kita sikat sampai bersih. pakai sabun, pakai sabun colek, sampai ke ya membersih lah. Siapa sangka, deretan minuman warna-warni yang tampak menggiurkan dahaga ini ternyata adalah racun yang sangat membahayakan kesehatan tubuh. Asep berdali, meski es limun buatannya ini hanya tiruan, namun pria 40 tahun ini menyebut bahan-bahan yang dia pakai masih terbilang aman. Terlebih sejak 2015 sampai sekarang, tak ada konsumen yang curiga dengan es limun palsu buatannya. Hal yang sangat wajar, mengingat sebagian besar pembeli es limun, Asep adalah kalangan anak-anak yang sama sekali tak bisa mengenali keaslian produk limun. Selama ini sih belum pernah, belum pernah ada yang komplain, toh memang ada yang komplain juga satu-dua, ya kita kan bisa berkelit. Yang lain kok bisa nggak sakit perut atau nggak batuk, kenapa cuma satu-dua orang yang batuk, sedangkan yang beli di saya kan banyak. Kalau memang sakit perut, ya sakit perut semua. Kalau memang batuk, batuk semua. Ini kok cuma satu-dua, ya kita kan bisa berkelit. Mungkin anak ibu kena hujan atau apa gitu. Kalau dewasa mungkin dia bisa merasakan ini bahannya kurang bagus atau apa. Kalau anak SD kan yang penting seger, yang penting enak, yang penting manis gitu. Cukup dengan lapak sederhana dan perlengkapan lain seperti plastik, sedotan dan es batu, Asep pun mulai menjajakan es limun buatannya. Meski dijual eceran dengan harga murah, namun Asep justru berhasil meraup keuntungan cukup besar. Dalam sehari, Asep mengaku bisa menjual 15 sampai 20 botol es limun. Tak tanggung-tanggung, aksi kecurangannya ini bisa memberinya keuntungan bersih 75 sampai 100 ribu rupiah per hari. Perbungkus kita jual 2 ribu, berarti satu botol 6 ribu. 6 ribu kita 6 ribu kali 15. Nah, kita cuma modal 15 ribu, tapi dapat 15 botol. Ya, setelah segitulah lumayan lah pokoknya. Padahal, tak hanya berdampak ringan seperti batuk dan pilek saja yang akan dirasakan setelah mengkonsumsi es limun abal-abal tersebut. Aneka bahan kimia dan air mentah tentu sangat mengancam kesehatan organ tubuh manusia. Nah, ketika dipausukan, yang pertama menggunakan air mentah. Justru itu juga sangat membahayakan bagi yang meminumnya. Karena air mentah ini masih rentan terkena cemaran bakteri, contohnya bakteri E. coli ya, yang nanti akan menimbulkan diare. Selain lagi, tipus atau tipoid ya. Nah, itu salah satu bahayanya. Kemudian, selain air putihnya, kandungannya, pewarna buatan. Nah, pewarna buatan ini sangat berbahaya sekali, terutama bagi sel-sel otak. Jadi, akan merusak sel-sel otak anak ketika anak seringkali menggunakan pewarna buatan, perasa buatan, dan sebagainya. Terlebih, jika produk ini dikonsumsi dalam waktu panjang, bukan tidak mungkin akan terjadi kerusakan sel dan organ tubuh, serta bisa menimbulkan berbagai macam penyakit serius. Pengetahuan saya tidak direkomendasikan untuk pemanis, untuk anak ya. Sehingga akan menimbulkan beberapa dampak diantaranya dalam masalah pernafasan, masalah tenggorokan juga. Mungkin akan terkena batuk, kemudian juga radang tenggorokan, kemudian juga kalau misalkan peradangannya yang diakibatkan oleh minuman tersebut akan berakibat misalkan demam. Meski jika dilihat sekilas, tampilan es limun tersebut tampak menyerupai produk aslinya, namun masih ada cara mudah untuk bisa membedakan kedua produk minuman ini. Es limun dari bahan kimia akan terlihat lebih mencolok warna selain rasa dan aroma yang lebih tajam. Tampilannya ya, warnanya apakah misalkan menggunakan temulawak, warna temulawak persis atau enggak. Jangan-jangan yang terlalu mudah atau terlalu ngejreng banget, jangan-jangan itu pewarna pebuatan gitu. Terus kemudian dicoba dicicipi, apakah ada rasa semacam rasa jamu dari temulawaknya ya. Nah, biasanya kalau yang berdua-dua plant, tidak ada, aduh jangan-jangan itu cuma air putih aja yang dikasih warna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya.